Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel peternak belut official teman-teman saya saya Widi Oke kali ini saya akan mengajak Anda dan dalam kegiatan saya di sore hari ini pada hari Senin ya teman-teman kita saya akan lagi bikin kolam ya teman-teman kolam untuk budidaya belut langsung dari sawah ya teman-teman ya ketulan ini sawah saya ya kenapa saya bikin kolam di sawah ya teman-teman tuh belakang dua kolam ya teman-teman teman-teman di belakang sana ya teman-teman ya belakang sini ada dua kolam ya kenapa saya bikin di sawah ya satu lebih efisien ya teman-teman dalam kita mencari lumpur ya teman-teman kedua kita bikin semirip mungkin seperti habitat pastinya di sawah teman-teman dan kalau kita mau cari bahan-bahan lain seperti jerami atau pohon pisang ya gampang ya teman-teman kebetulan hari Minggu besok sawah saya akan panen jadi saya nanti akan ambil jeraminya saya akan masukkan ke situ dengan bagaimana agar belut tidak lari dari kolamnya ya teman-teman agar dia bersarang di kolam yang saya buat nanti simak terus video-video dari peternak belut official jangan lupa like subscribe dan share video-video dari peternak belut yang lainnya Oke kita langsung saja menuju kolamnya teman-teman kita lihat bareng-bareng ini kolamnya teman-teman ya lebar kurang lebih nanti saya bikin satu meter ya teman-teman untuk panjang kurang lebih dua meter setengah teman-teman sama ya untuk itu yang kolam ke dua disebelah sana ya teman-teman masih saya bentuk ya seperti ini ya ini ya teman-teman masih saya baru saja ini sudah jam 3 sore harus istirahat kita kita cicil sedikit-sedikit ya untuk nanti sini kolom ketiga ya teman-teman ya saya nanti untuk pembesaran dan pemidahan ya teman-teman saya masih penasaran bagaimana sih kalau kita pelihara di sawah ya teman-teman ya dan sini sudah ya kayang sudah berdatangan sendiri-sendiri ya teman-teman ya tadi saya mencari membuat itu juga banyak cacing tanah ya ya ini sudah ada keong ya teman-teman tuh nah ini ya teman-teman ini ya makanan alangi cacing dan nanti kita akan beli pokokan pokokan tambahan ya teman-teman ya ya sini ya teman-teman ya ini ya 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 kita nanti tinggal dibikin apa ya teman-teman ketidak lari dan ini juga aman dari banjir ya teman-teman ya soalnya saluran airnya lewatnya sini ya teman-teman ya sama ini yang kedua ini yang utama sini ya teman-teman lewatnya sini airnya ya teman-teman ya ya oke teman-teman ini kolamnya nanti saya akan update terus menunggu kolam fermentasi saya yang saya buat di kandang sapi itu menunggu matang karena cuaca mendung terus hujan jadi fermentasi agak terlambat ya teman-teman karena sinar matahari tidak terlalu baik ya otomatis media lembab terus jarang terkena sinar matahari jadi menghambat proses fermentasi karena kan dicuaca ya setabari gini mendung terus ya teman-teman oke nanti saya update terus saya rencana akan saya sini ya teman-teman jarah pinggir ini saya akan beri lapisan nanti agar blu tidak bisa keluar ya sama saya akan kasih jaring ya teman-teman ya atau jaring yang geramba itu ya tapi tetap media nya lumpur ya teman-teman ya oke terima kasih teman-teman telah mengikuti peternak blu official ya jangan lupa like subscribe video-video dari peternak blu terima kasih teman-teman apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dalam video ini salam blu ter salam pemuda salam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih